Intro Hampir setiap pelaksanaan pemilu, One Pilkada kada terlepas dengan adanya money politik. Bahkan money politik seakan sudah menjadi tradisi, nang kayanya sangat sulit untuk dihilangkan. Money politik ini akan menjadi PR secara terus-menerus bagi bawah slukasel agar bisa menekan money politik melalui kewenangan nang telah diberikan. Hampir setiap pelaksanaan pemilu maupun pilkada kada terlepas dengan adanya money politik. Bahkan money politik yang seakan sudah menjadi tradisi ini kayaknya sangat sulit untuk dihilangkan. Koordinator DPC Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Kalimantan Selatan Aris Mardiono, Heta Kuni Prima TV Usaha Apel Siaga yang digelar di ruang terbuka kantor Bawaslu, Kalimantan Selatan di Jan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah besokan selasa 14 Juni 2022 memedahkan money politik ini masih menjadi momok bagi pelaksanaan atau kontestasi eleksan atau pemilu bagi jajaran Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Selatan. Aris Mardiono menyatakan bila money politik ini akan menjadi PR secara terus-menerus bagi Bawaslu, Kalimantan Selatan agar bisa menekan money politik melalui kewenangan nang telah diberikan. Namun untuk menekan money politik, ujar Aris Mardiono kada hanya ditugaskan pada Bawasluan penyelenggara lainnya. Tapi partai politik wan calegnya diminta bisa menunjung tinggi atau menghormati dengan kadang menggunakan money politik. Kami ingin menyongsong pemilu 2024 yang tahapannya dimulai pada hari ini. Kami ingin secara internal kami ingin menyiapkan diri bahwa melalui apelnya kami siap untuk menghadapi pemilu 2024. Aris Mardiono menyatakan program ke depan adalah melakukan evaluasi dan elaborasi untuk menekan money politik ini dengan melibatkan forum warga setiap pengawasan partisipatif. Aris Mardiono berharap melalui pengawasan yang melibatkan warga ini maka praktek money politik bisa berkurang. Publik bahwa kami siap untuk mengawal pemilu 2024 melalui tugas berfungsi Bawaslu dan sudah diatur dalam lembaga. Kami berharap juga semangat ini sampai ke tingkat kabupaten kota sehingga secara internal kami di Bawaslu yang mana pimpinan Bawaslu di tiap tingkatan itu tidak bisa bekerja secara maksimal apabila tidak ada supporting dari kawan-kawan sekretariat yang secara penuh untuk mendukung kerja-kerja Bawaslu.